KTB Bontang Di Kalimantan Timur ini rutin dilaksanakan dua kali setahun oleh Badak LNG Koop merupakan sarana untuk menempa pengalaman dan keterampilan para mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya Hal ini dirasakan oleh Rizky Kurniawan, mahasiswa Universitas Melawarman ini menjadi salah satu peserta koop angkatan 29 Rizky Kurniawan mendapat penempatan di servisis Departemen Badak LNG bagian nurseri Mahasiswa jurusan biologi ini mendapat kesempatan melakukan kultur tanaman langka yang ada di sekitar Badak LNG Selain itu, Rizky juga bertugas melakukan inisiasi pertumbuhan tanaman, aklimatisasi tanaman, serta sterilisasi peralatan yang digunakan Menurut Rizky Kurniawan, banyak sekali ilmu yang didapat selama magang di servisis Departemen Badak LNG Pelajaran yang amat berkesan adalah nilai kedisiplinan yang tinggi di lingkungan Badak LNG Rizky mengaku merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari program koop Badak LNG ini Di sini bapak-bapaknya juga banyak memberikan pengalaman baik itu ilmu kedisiplinan maupun tentang hal-hal yang lain Yang saya dapatkan di sini cukup banyak dan pesan-kesan juga saya di sini bahwa saya magang di sini juga hebatnya cukup beruntung Karena saya bisa lolos di program magang koop 29 dan setelah itu banyak juga pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di sini Khususnya tadi yang saya sampaikan mengenai kedisiplinan, kedisiplinan kerja dan juga pengalaman-pengalaman yang lain Saya terima kasih kepada PT Badak LNG yang telah menerima saya untuk mengikuti program angkatan 29 Yaitu begitu banyak pengalaman yang saya dapatkan di sini Mungkin pengalaman itu bisa saya aplikasikan lagi nanti untuk ke depannya maupun di dunia perkulian saya selanjutnya Manfaat dari kooperatif education program juga dirasakan Nur Aini Mahasiswi sekolah tinggi teknologi Bontang ini merupakan salah satu peserta koop angkatan 29 Yang mendapat kesempatan magang di accounting operation and control department Badak LNG Nur Aini bertugas menangani accounting payable perusahaan Selain itu, mahasiswa semester 6 jurusan teknik informatika ini berkesempatan menangani cek dan faktur pajak secara langsung Menurut Nur Aini, program magang yang diselenggarakan Badak LNG sangat bermanfaat bagi para mahasiswa Nur Aini mengatakan bahwa pengetahuan yang didapat sangat berlimpah Tadinya, Nur Aini mengaku hanya berkutat dengan komputer saja selama masa perkulian Kini, Nur Aini akhirnya berkesempatan merasakan langsung atmosfer dunia kerja yang sesungguhnya melalui koop Badak LNG Selama di AOC ini banyak sekali yang dapat diterapkan sebelumnya Sebenarnya, pertama dari kedisiplinan Pertama karena dia di gedung utama Jadi benar-benar harus on time Jam 7 sudah harus di tempat kerja, sudah siap Nah, terus orang-orangnya ramah Baik, terus bagi ilmu juga, tidak pelit ilmu Jadi sering sharing sebenarnya Buat konsultasi juga, pembimbingnya benar-benar membimbing Buat ke laporan, pekerjaan sehari-hari Terus ada banyak yang bisa diambil dari AOC Soalnya berdasarkan dari latar belakangnya informatika Kesini nilai lebih ke finance, accounting Jadi lebih banyak yang diajarin Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada PT Bada LNG Terus khususnya Departemen, Corporate Communication Departemen Yang telah mengadakan kegiatan kooperatif education program Khususnya untuk yang tahun ini Khususnya di Bontang Jadi saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk kesempatannya, untuk pengalamannya selama di PT Bada LNG Para peserta koop juga mendapat penempatan Di Corporate Communication Departemen Di antaranya adalah Muhammad Farkan Arief Wicaksono Yang merupakan mahasiswa stitek Bontang Jurusan Teknik Elektro Peserta lainnya yaitu Risma Febriana Putri Mahasiswa Universitas Melawarman Jurusan Manajemen Pemasaran Para mahasiswa asal Bontang ini bertugas Menangani administrasi yang berkaitan dengan Pihak eksternal Bada LNG Risma dan Farkan mewakili peserta koop Angkatan 29 Mengucapkan terima kasih kepada Bada LNG Yang telah memberikan kesempatan kepada para mahasiswa asal Bontang Untuk belajar di perusahaan mikas berkelas dunia Seperti Bada LNG Saya ditempatkan di Corporate Communication Dalam koop Angkatan 29 ini Dan job desk saya biasanya disini Untuk membantu administrasi Untuk mengurusi masalah CSR, media dan juga hubungan Bada LNG dengan masyarakat atau external relation Sebenarnya banyak sih yang kita lakuin disini Bukan cuma sekedar membantu administrasi Tapi juga kita belajar berorganisasi di dunia kerja Dan itu sangat berguna bagi Bukan hanya bisa diaplikasikan di perkuliahan Tapi juga bisa saya aplikasikan ke depannya untuk pengalaman saya di dunia kerja Kami dari koop Angkatan 29 mengucapkan terima kasih kepada Bada LNG Karena telah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar di dunia kerja secara real Dan meningkatkan jiwa profesionalisme kami Bada LNG, a world class energy company Kooperatif Education Program merupakan program CSR yang rutin dilaksanakan dua kali dalam setahun oleh Bada LNG Program ini diselenggarakan dalam rangka memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa Diharapkan nantinya pengalaman tersebut dapat bermanfaat bagi mahasiswa ketika memasuki dunia kerja Program kerja magam bagi mahasiswa yang dilaksanakan selama enam bulan ini Sekaligus untuk mendukung salah satu visi pemerintah kota Bontang Yakni mewujudkan Bontang sebagai smart city Tim Liputan LNG TV